salam teman-teman konten di palmarum kembali lagi ke channel kesayangan kita palmarum nah kemarin kita udah bahas nih tema yang relate banget sama kehidupan kita tentang calon mertua dan sekarang kita mau perdalam lagi tema kita bahasan kita biar makin mantel kalian masih inget gak narasumber part kemarin siapa? ini dia Kak Risti halo lagi oke masih inget ya mudah-mudahan ya oke nah Kak Risti kemarin kan kita terakhir ngobrolin tentang calon mertua ya nah kehidupan relasi menantu dan mertua ini kan panjang nih Kak sampai kita nanti nikah dan denger-dengar Kak terap kali itu banyak banget gesekan antara menantu dan mertua menurut Kak Risti, tanggapan Kak Risti gimana? kita kalau mengacu ke yang part kemarin tadi gesekan selalu ada ya gitu nah mungkin kita mau belajar dulu, mau belajar memahami dulu dari sisi orang tua tadi ya nah kalau dari sisi orang tua kan dia membesarkan gitu ya udah punya pengalaman, mengasuh gitu ya mendidik gitu ya, mendidik-didik kita ataupun juga pasangan kita gitu apalagi kalau kita sukses, pasangan kita sukses gitu ya pastikan wah ini berarti berhasil nih mendidiknya gitu ya pola asuhnya oke gitu kan ya nah jadi dia juga pasti akan punya kecenderungan bahwa oke pola asuh yang sudah saya terapkan itu berhasil, kalau bisa itu diterapkan juga ke cucunya jadi teman-teman yang paling jadi problem nih pola asuh cucu nih nah tapi kita berusaha memahami dari sisi itu dulu ya nah terus kalau dari sisi kita sendiri sebagai ya diri kita ya kita kan menjadi diri kita yang sekarang ini adalah hasil dari tadi pola asuh dan juga lingkungan di luar keluarga gitu ya jadi kita punya kepribadian yang seperti apa itu ya hasil dari bentukan lingkungan tadi nah mungkin kalau apa ya mungkin contohnya misalkan kita adalah orangnya pekerja keras gitu ya nah pekerja keras nih hasil dari mana? dari orang tua kah gitu ya pola asuh yang memang orang tua kita ajarkan ke kita kerja keras dikasih contoh ketika kita bekerja keras kemudian di reward sehingga kita juga merasa itu sebagai hal yang baik untuk dilakukan atau bisa juga kita kerja keras itu karena orang tua kita terlalu males sehingga dia harus bekerja keras karena kalau gak kerja keras dia gak akan dapat apa-apa gitu kan orang tuanya gak ngurusin dia itu bisa juga sih gitu tapi jadi itu pentingnya memahami juga apa namanya ya kita tuh latar belakangnya seperti apa itu juga kemudian menentukan nanti kita mau mengasuh anak kita kayak gimana sih bahwa orang tua kita se-apa ya mungkin sekecewa-kecewa aja kita dengan pola asuh orang tua pasti ada yang bagus yang bagus bisa diambil yang gak bagus gak usah diambil gitu ya karena kan pasangan nih perempuan laki-laki dengan latar belakang masing-masing pasti bisa deh satu-satu tuh pasti bisa diabsorb gitu ya bisa diambil yang bagus-bagusnya dan itu yang dikomunikasikan dengan si pasangan gitu jadi kita tuh pengennya membangun rumah tangga yang seperti apa gitu dibahas di keluarga aku tuh kayak gini di keluarga kamu tuh kayak gitu tengah-tengahnya yang kita sepakati yang kayak gimana sih gitu lebih ke situ sih yang aku dapet sih setiap keluarga ada sisi positifnya itu diabsorb dikomunikasikan dan building keluarga yang lebih baik gitu ya kayak di masa depannya menarik-menarik nih penting banget teman-teman buat bekal kita berumah tangga kalau masih jomblo jadi kalau tiba-tiba susunan panci di protes gitu coba dipahami susunan panci, susunan piring, cara nyimpen air itu itu sebenarnya kecil-kecil ya gitu tapi kalau memang sesuai dengan diri kita ya oke aja sebenarnya kan itu bisa apa ya mungkin kita aslinya gak rapih gitu ya orangnya terus kemudian mertua kita ngasih contoh gitu ya kalau ngatur piring kayak gini, ngatur panci kayak gini ya kalau memang itu oke di terima aja gitu ya walaupun itu gak sesuai dengan diri kita gitu ya tapi itu bagus kok gitu untuk bisa diterapkan misalnya bijak-bijaknya kita juga lah tadi balik lagi yang masih sesuai dengan prinsip kita yang mana dan yang gak sesuai dengan prinsip kita yang mana gitu oke Kak Risti terima kasih nah Kak kalau misalnya kebetulan ternyata pasangan kita yang gak cocok sama orang tua kita apa sih Kak yang harus kita lakuin sebagai pacar yang baik pacarnya baik ya oke kan gini ya kita pasti bisa melihat ya keluarga kita oh kayaknya keluarga kita tuh apa ya banyak banyak masalah gitu jadi ada kalau misalkan salah satu pengalaman teman aku juga kebetulan di rumahnya tuh selalu apa tuh namanya ya dengan keluarga besar itu memang tidak akur gitu ya ya dia hanya dengan keluarga intinya aja dengan keluarga besar gak akur sementara keluarga pasangan keluarga besarnya akur banget gitu ya itu kan bisa menjadi sesuatu yang oke berarti di keluarga aku gak bisa kayak gitu ya ada yang perlu disampaikan bahwa di keluarga aku tuh kendalanya adalah ABCDE gitu ya kalau misalkan dari sisi kejelekannya gitu ya boleh disampaikan bahwa di keluarga aku kejelekannya adalah ini loh gitu ya nah kalau dengan keluarga kamu yang begitu kemungkinan potensi crashnya tuh disini loh gitu ya kayak tadi apa misalnya keluarga kita yang tadi ya misalkan keluarga Mbak Geget gitu ya keluarga Mbak Geget tuh lebih nyaman kalau sama keluarga inti aja gitu sementara keluarga pasangan Mbak Geget tuh suka banget bikin acara keluarga terus pakai seragam dan menurut Mbak Geget itu sebenarnya mengganggu gitu ya nah yang kayak gitu perlu dikomunikasikan nih oh ternyata sebenarnya aku tuh gak sukanya disini gak sukanya disitu lebih sebenarnya gini sih lebih ke mencari potensi crashnya tuh dimana gitu tapi itu gak apa-apa ya Kak gimana kalau kita kasih tau kejelekan keluarga kita terus pacar kita jadi ilfil gitu sama kita gimana? nah berarti kan sebagai pasangan berarti kan gak sekuat itu ya gitu kadang-kadang pacar kita ilfil sama kita itu tuh salah satu sign juga bahwa oh mungkin dia memang bukan buat kita gitu loh jadi malah-malah jadi filter gitu ya Kak kalau kita belum berani mengungkapkan jangan-jangan ya kita belum jadi apa adanya kali nah Kak kalau misal nih kita udah kenal sama keluarga pacar kan atau pacar udah kita bawa ke rumah terus tiba-tiba kita dilarang pacaran sama ortu gara-gara alasan yang gak masuk akal misalnya dia gajinya kurang kurang banyak atau dari mana ya misal ini kan tanggapan orang tua ya atau ih wajahnya kurang cocok lah sama kamu atau masa depan dia gak ada itu menurut Kakak harus gimana? itu kalau yang ketemu di misalkan di bawah pacarnya ih cakepan yang kemarin gitu ya ya bener-bener atau ih itu kayaknya ini deh feeling mamah tuh dia gak baik deh yang gitu-gitu kan kita ngerasa gak masuk akal tuh Kak nah ini kalau dari pengalaman temen aku ya kebetulan kalau aku gak perlu sampai meyakinkan begitu banget ya ke orang tua gitu ya beruntung ya kan beruntung puji Tuhan ya kebetulan kalau temen aku ada ya pengalaman ya memang harus begitu gitu ya jadi harus menjelaskan harus bertanya juga mamah atau papah itu apa sih kriterianya gitu kenapa gak sukanya tuh karena apa sebenarnya kepengen aku tuh punya pasangan yang kayak apa gitu perlu ditanyain cuman memang buat apa ya temen-temen yang mungkin emang gak terbiasa punya deep talk ya dengan orang tua itu juga hal yang sulit sih gitu ya maksudnya saya cukup mengerti bahwa itu gak semua orang tuh bisa dengan mudahnya ya nanya sama orang tua kayak gitu gitu ya nah artinya perlu proses gitu ya sedikit-sedikit nanya jadi harusnya gimana gitu tapi artinya dari kitanya memang yang harus bertanya gitu karena memang kita gak bisa mengharapkan orang tua kita tuh berubah mengikuti apa yang kita mau gitu ya ketika kita apa ya punya ya kita namanya juga jatuh cinta gitu ya sama pacar kita gitu kan pasti akan kita belain ya gitu ya tapi artinya hal apa sih yang membuat apa namanya kita tuh butuh untuk bisa menikah dengan orang ini gitu kan ya kan pasti kita punya list ya gitu punya list kenapa sih kita suka sama pasangan kita oh karena dia begini-begini begini-begini gitu ya itu yang bisa disampaikan nah kita juga bisa bertanya sebenarnya sama orang tua sebenarnya ketika dalam pernikahan itu apa sih yang penting gitu boleh juga meminta mereka untuk share dengan dengan kita kayak gitu-gitu ya artinya berusaha memahami sudut pandang mereka juga dengan sharing itu tadi gitu supaya kita juga oh dapet gambaran nih dalam pernikahan tuh sebenarnya yang penting adalah apa kayak gitu jadi kalau aku lihat ya kita kumpulin argumen yang cocok teman-teman dan jangan lupa dengerin juga apa kata orang tua karena itu masukan dari pengalaman itu adalah guru terbaik gitu ya experience is a good teacher orang tua tuh juga kadang gak bisa nyampein sih jadi dia apa ya ya gak serak aja kita juga perlu kesabaran untuk bisa membantu orang tua kita itu mengeluarkan isi pikirannya gitu gak seraknya dimana gak seraknya dimana gitu kadang-kadang ya pokoknya feeling mamah aja aduh gimana nih susah feeling mamah nih gitu kan udah mamah pun gak gitu ya ya artinya belajar untuk apa ya ya pelan-pelan gak bisa sih langsung sekali sekali ngobrol terus langsung dapet semua input itu tuh jarang ya gitu butuh beberapa kali memang gitu ya butuh kesabaran gitu untuk membantu orang tua menyampaikan juga concernnya seperti apa kayak gitu oke nah teman-teman pasti kalian juga punya pengalaman kan buat ketemu sama calon mertua kalian bisa komen nih tips-tips apa yang manjur buat deketin calon mertua kalian untuk bapak ibu yang nonton video ini bapak ibu juga bisa share kira-kira menantu idaman itu yang kayak apa sih supaya kita yang anak-anak muda itu tau cara deketin mertua-mertua kita nanti oke komen ya saya tunggu perlu dihitung gak nih komennya nih gak usah ya oke nah dari obrolan kita ternyata